Halo teman-teman, pada video sebelumnya saya berbagi tutorial tentang bagaimana membuat fermentasi bawang putih biasa dengan madu trigona. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yang sama tapi menggunakan bawang putih tunggal. Tentunya bawang putih tunggal ini memiliki manfaat yang jauh lebih dasyat daripada bawang putih biasa. Seperti apa cara membuat fermentasi bawang putih tunggal dengan madu trigona? Simak terus dalam video berikut ini. Teman-teman, nah ini dia bawang putih tunggal ya. Dikatakan nunggal karena di dalam satu siung ini dia sendiri, tidak ada temannya. Coba kita buka ya. Warnanya lebih putih dari bawang putih yang biasa dan dia lebih bulat. Nah, kalau kita buka seperti ini, dalamnya ya. Kandungan minyak atsiri dan alisin pada bawang putih tunggal ini, teman-teman, jauh lebih tinggi. Makanya, hasil untuk obat itu jauh lebih bagus. Bisa juga kita gunakan sebagai bumbu. Namun, orang biasanya untuk bawang putih tunggal ini lebih populer digunakan sebagai obat karena hasilnya yang lebih besar tadi. Harga dari bawang putih tunggal ini juga lebih mahal ya, karena jarang ditemukan. Per kilonya itu bisa sampai 200 ribuan ya. Nah, jadi dalam satu siung itu dia hanya sendiri seperti ini. Tidak ada temannya. Teman-teman, ada banyak sekali manfaat fermentasi bawang putih tunggal dengan madu ini. Yaitu, yang pertama, memiliki kandungan antioksidan. Kedua, memiliki sifat anti-inflammasi. Ketiga, menjaga kesehatan kulit. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Kelima, mengatasi flu, pilep, radang, dan batuk. Kenam, menurunkan kolesterol. Ketujuh, mengatasi tekanan darah tinggi. Kedelapan, mengobati sakit gigi. Kesembilan, mengatasi ambeien. Kesepuluh, mencegah kanker. Kesebelas, mengurangi efek obat asam urat. Kedua belas, meningkatkan daya ingat. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat fermentasi bawang putih nunggal dan madu ini, teman-teman. Yang pertama, saya gunakan pisau. Kedua, toples kecil. Ukuran toplesnya silakan, teman-teman, bisa menyelesaikan. Tergantung dengan jumlah atau banyaknya fermentasi yang akan teman-teman buat. Bisa diselesaikan ukurannya ya. Kemudian, ada madu. Disini saya menggunakan madu trigona. Hasil panen di kebun ya. Nah ini, teman-teman, jika teman-teman punya madu yang lain, boleh. Madu apa saja, boleh. Yang penting, usahakan harus madunya madu murni. Jangan campuran dan jangan yang palsu. Cara pembuatannya, pertama kita kupas bawangnya ya. Cukup, teman-teman. Nah ini sudah kita kupas, ada sekitar 300 gram-an ya. Sekarang kita akan bersihkan. Selanjutnya, kita akan tiriskan dan angin-anginkan agar air yang tadi masih ada ini benar-benar kering ya. Ini bawang putih nunggal yang sudah kita diamkan sampai air yang ada bekas cucian tadi benar-benar kering ya, teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita proses ya. Selanjutnya, kita masukkan madu ya. Masukkan madu. Sampai bawang putih ini terendam oleh madu ini, teman-teman. Selanjutnya, kita tutup rapat. Jika nanti dihasilkan gas dan ini terlalu mengembang, kita buka untuk membuang gasnya. Kita akan biarkan kurang lebih selama satu bulan atau empat minggu. Kita simpan di tempat yang terlindung, tidak terkena sinar matahari pada suhu ruangan. Saya akan biarkan di sini, teman-teman. Alhamdulillah, ini sudah kita simpan selama satu bulan, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa. Jika kita lihat, teman-teman. Alhamdulillah, proses fermentasi bawang putih ini berhasil. Jadi, bawang putihnya tetap utuh, tetap terlihat bagus. Dan tidak tumbuh jamur. Sekarang kita buka untuk memastikan. Nah, ini dia. Aromanya langsung tercium. Ini kita lihat bawang putihnya. Kita coba setiap rasanya ya. Kita tambah mandunya. Luar biasa, teman-teman. Aroma pengah dari bawang putihnya sudah sangat berkurang. Dan bawang putihnya serasa seperti matang ya. Rasanya seperti kacang. Tidak keras seperti sebelumnya. Dan mantap rasanya. Dosisnya, teman-teman. Jika teman-teman nanti membuat ini. Itu kita sekali makan, bisa satu atau dua siung. Kita bisa minum atau kita bisa konsumsi pada waktu pagi dan malam hari. Untuk pengobatan. Kalau untuk menjaga kesehatan, bisa satu kali saja sehari ya. Satu kali konsumsi, dua siung bawang putih dan satu sendok atau dua sendok madu. Seperti itu. Bagi teman-teman yang kesulitan atau kerepotan, tidak bisa membuat, ingin praktis, bisa hubungi kami. Link pemesanannya kami cantumkan di dalam deskripsi. Demikian teman-teman berbagi tips dari kami, Taulin Garden Honey, tentang bagaimana kita membuat fermentasi bawang putih nunggal dengan madu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan kami di video-video menarik berikutnya. Bye!